Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Oke teman-teman, untuk di kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi triks lagi ya teman-teman Berbagi triks yang nanti sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya Jadi disini teman-teman, saya mempunyai beberapa alat ya ini teman-teman Dan ini sudah berkarat seperti ini teman-teman, sudah sangat tidak layak pakai ya Ini benar-benar berkarat seperti ini teman-teman bisa lihat Nah ini ada scrub ya, kemudian disini juga ada pisau teman-teman Ini pisau zaman dahulu ya, pisau seperti ini, ini sudah sangat berkarat sekali Nah kemudian disini juga saya punya tang teman-teman ya Tangnya sudah susah sekali untuk dipakai Karena dia juga sudah berkarat ya teman-teman seperti ini Nah, jadi disini saya akan memberikan triks buat teman-teman semuanya bagaimana caranya menghilangkan karat-karat ini ya teman-teman Oke, untuk bahan-bahannya yang pertama disini kita menggunakan cairan cuka ya teman-teman Ini untuk cairan seperti ini, kita bisa cari di toko bahan-bahan roti banyak ya teman-teman Untuk harganya pun juga lumayan cukup murah Ini segini harganya cuma berapa ya kemarin 4.500 kalau nggak salah teman-teman Apa 5.000 saya lupa Segini, kemudian untuk yang kedua Bahannya disini kita menggunakan soda kue ya teman-teman Soda kue seperti ini Ini serbuk ya, ini juga bisa kita cari di toko-toko bahan roti teman-teman Untuk harganya juga murah Dengan kedua bahan ini kita akan mencoba menghilangkan karat-karat yang ada di alat-alat ini ya teman-teman Nah, untuk caranya seperti ini teman-teman Untuk pertama kita sediakan tempatnya terlebih dahulu ya teman-teman Disini saya sudah sediakan sebuah toples ya Ini nanti fungsinya untuk merendam teman-teman Jadi, ini cukaknya ini nanti dipakai untuk merendam Kemudian untuk baking soda kuenya ini dipakai untuk bilas nanti ya teman-teman Jadi, untuk pertama kita rendam dulu dengan menggunakan air cuka seperti ini teman-teman Oke, teman-teman ini sudah kita tuangkan semuanya ya Ini jadi saya menuangkan satu botol besar kemudian tiga botol kecil teman-teman Jadi, untuk mereknya bebas ya Jadi, tidak harus merek seperti ini teman-teman Yang penting air cuka ya Seperti ini Ini sudah habis empat botol Harganya pun sangat murah sekali teman-teman Jadi, nanti untuk sisanya pun untuk bekasnya masih bisa kita gunakan ya teman-teman Ini untuk pertama kita tuangkan terlebih dahulu untuk tangnya ya teman-teman Oke, untuk tangnya ini bagian sini bagian karetnya kita lepas terlebih dahulu saja teman-teman Kita lepas Oke, untuk yang satunya juga sama kita lepas ya Oke, seperti ini ya Ini jadi full besi semuanya teman-teman Nah, ini karetnya teman-teman bisa lihat ya Ini kita rendam saja ke dalam air cukanya teman-teman Seperti ini ya Oke, ini satu Kemudian scrubnya juga sama ya teman-teman Ini yang benar-benar berkarat sekali teman-teman Nanti hasilnya teman-teman bisa lihat ya Ini kita rendam ke sini Oke, kemudian untuk yang terakhir Pisau, untuk pisau sendiri ini Nggak langsung bisa semuanya ya teman-teman Kita langsung rendam saja untuk bagian sini saja Untuk gagangnya nanti belakangan Oke Oke, teman-teman bisa lihat ya reaksinya seperti ini Dia sudah mulai bereaksi teman-teman ketika kita masukkan Nah, teman-teman bisa lihat ya Dia mulai bereaksi teman-teman Oke, teman-teman ini reaksi pertama kali kita rendam ya teman-teman Seperti ini Dia sudah mulai bergelembung teman-teman Jadi, ini airnya sudah mulai bereaksi Air cukanya Jadi, kita tunggu saja sampai Kerat-keratnya itu dia nanti mengelupas ya teman-teman Oke, teman-teman dan ini ya Ini setelah 13 jam perendaman 13 sampai 14 jam perendaman teman-teman Jadi, saya merendamnya dari malam ya Dan ini sampai pagi Air sodanya pun sudah berubah warna coklat seperti ini ya teman-teman Tetapi, disini masih bereaksi teman-teman Teman-teman bisa lihat Ini dia masih mengeluarkan gelembung ya Dan hasilnya seperti ini Jadi, selama kurang lebih 13 jam perendaman Hasilnya seperti ini teman-teman Wow, mantap Jadi, karatnya itu benar-benar rontok semuanya ya teman-teman Ini teman-teman bisa lihat Ini sudah tidak berkarat Jadi, karatnya itu sudah benar-benar hilang ya Ini di bagian atas masih ada sedikit Oke Ini untuk scrubnya ya teman-teman Kemudian untuk pisaunya ini Kemarin cuma setengah ya Setengah saja yang terendam Nah, seperti ini Jadi, untuk bagian atasnya Karatnya masih utuh ya teman-teman Untuk yang bagian direndam Karatnya sudah rontok habis seperti ini Kemudian untuk tangnya teman-teman Ini untuk tangnya Nah, ini juga sama ya Ini sudah bersih dari karat Jadi, cuma bagian atasnya saja teman-teman Ini bagian atasnya sampai Karatnya itu kayak menumpuk gitu ya Seperti ini sebentar Nah, ini teman-teman Jadi, karatnya seperti menumpuk Jadi, bagian yang kita rendam Dan bagian yang tidak kita rendam itu ada perbedaannya ya teman-teman Terutama di bagian ini pisaunya Nah, seperti ini Sangat terlihat sekali untuk pas di bagian ininya Karatnya dia bergelembung ya teman-teman Mungkin karena dia terpengaruh Uap dari air cukanya teman-teman Oke, ini jadi proses perendamannya sudah selesai ya teman-teman Kemudian untuk langkah selanjutnya Di sini saya sudah sediakan Wadah lagi ya teman-teman Jadi, wadah yang kita pakai untuk merendam ini Kita singkirkan terlebih dahulu teman-teman Jadi, di sini saya sudah sediakan dua buah wadah ya teman-teman Seperti ini Oke, untuk wadah yang pertama ini air biasa teman-teman Air putih biasa Kemudian untuk wadah yang kedua ini air sabun ya teman-teman Jadi, untuk dua wadah ini untuk membilasnya Nah, untuk yang pertama ini Kita masukkan bahan yang sudah kita sediakan kemarin teman-teman Jadi, ini baking soda ya Yang sudah kita sediakan Ini kita masukkan ke dalam air putih biasa saja teman-teman Jadi, fungsinya untuk membilas ya Sebentar, saya buka Oh, ini masih putuh sebentar teman-teman Oke, yang ini yang sudah terbuka Ya, benar sekali Ini tinggal kita masukkan Terima kasih telah menonton! Bersih dari karat Jadi, tinggal kita asah lagi untuk scrubnya ini Dan ini sudah bisa kita pakai lagi teman-teman Oke, teman-teman Dan hasilnya setelah saya cuci seperti ini ya teman-teman Jadi, setelah saya cuci kemudian saya bersihkan juga Ini untuk tangnya teman-teman Nah, teman-teman bisa lihat ya Untuk bagian atasnya ini bagian yang terendam teman-teman Ini karatnya sudah benar-benar menghilang ya Dan bagian sini yang tidak terendam Masih kelihatan utuh seperti ini teman-teman Nah, ini sudah bisa kita gunakan lagi ya teman-teman Tinggal kita kasih pelicin saja di bagian sini Supaya lebih mulus lagi teman-teman Untuk ini putarannya, gesekannya Nah, untuk asnya seperti ini Oke, ini untuk tangnya ya teman-teman Nah, ini yang paling parah ya teman-teman Yang paling parah banyak karatnya Ini pun karatnya bisa menghilang teman-teman Bisa lihat ya Ini cuma tinggal sedikit-sedikit saja Karena tadi saya cuci terkena air lagi teman-teman Jadi, untuk menghilangkannya bisa kita tambahkan amplas ya nanti Nah, tetapi ini sudah benar-benar menghilang teman-teman Untuk karat-karatnya Jadi, tinggal kita asah lagi Dan ini sudah bisa kita gunakan kembali teman-teman Oke, seperti ini Kemudian untuk yang ketiga Pisaunya ya teman-teman Nah, seperti ini Ini bagian yang tidak terendam ya Dan ini bagian yang terendam air Air Apa? Cuka teman-teman Nah, terlihat sekali ya perbedaannya Jadi, kalau misalkan pengen lebih Bagus lagi Tinggal kita rendam sebelahnya teman-teman Seperti ini ya Ini benar-benar menghilang untuk karatnya teman-teman Benar-benar rontok ya Seperti ini Tinggal kita asah lagi Dan bisa kita pergunakan kembali teman-teman Nah, seperti ini ya Jadi, caranya pun sangat mudah sekali ya teman-teman Jadi, hanya menggunakan air cuka dan juga soda kue atau baking soda ya teman-teman Kemudian untuk terakhirnya tinggal kita bilas dengan menggunakan air sabun dan juga air bersih teman-teman Jadi, cara ini benar-benar efektif sekali untuk merontokkan karat-karat di besi ya teman-teman Nah, seperti ini Oke, teman-teman selamat mencoba Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan juga buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini Dan juga buat teman-teman yang suka video ini Bantu tekan tanda like Dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Oke, mungkin cukup sampai disini dulu Terima kasih Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax